Dia itu sering kayak kemasukan gitu loh Masukan, kesurupan ya? Iya, apakah itu baik buat dia atau bagaimana kan? Kalau menurut kan Sudiru Gini kan, jadi gini kan Beberapa waktu yang lalu Saya kan punya teman juga Yang juga mendalami hal-hal seperti ini Nah, tapi dia ini Kalau seperti yang dijelaskan dari Bang Sudiru ini kan tadi katanya leluhur Nah, kalau yang saya lihat ini Kemungkinan dia itu dari leluhur Nah, permasalahannya adalah Dia itu sering Kayak kemasukan gitu loh Jadi kayak terkadang ada Kesurupan ya? Iya, kayak gitu Jadi terkadang kalau misalkan kita lagi jalan di Suatu tempat gitu Dia tiba-tiba jadi orang yang berbeda Terus ngomongin Kayak nasihatin kita Mending gak usah disini Atau gimana-gimana gitu loh Nah, itu sering kayak gitu Nah, yang jadi pertanyaan Itu apakah itu baik buat dia Atau bagaimana kan? Kalau menurut Kang Sudiru Ya, jadi yang namanya hodam Itu kan bisa bersifat baik Atau bisa menjadi baik Bisa juga menjadi Sesuatu yang buruk Atau seperti bumerang Untuk dirinya sendiri Contohnya kebanyakan orang yang memiliki hodam itu Susah dalam hal jodoh Ya, susah dalam hal jodoh Itu yang pertama Kemudian Untuk sisi baiknya apa? Biasanya hodam ini Akan mengingatkan kita Untuk sesuatu yang Akan menimpa keburukan pada diri kita Contohnya gini Mungkin Jika itu adalah hodam dari leluhur Maka kebanyakan Orang Ya Yang merasa Diikuti oleh hodam leluhur itu Akan selalu mendapatkan Pisikan Apabila isyarat Dan itu selalu berhubungan dengan masalah Keluarganya Jadi tujuannya itu memang Leluhur itu Untuk Melindungi ya Betul Keluarga-keluarganya Jadi diberikan isyarat Tapi terkadang Bagi orang yang mungkin Kok merasa Tidak pernah mengamalkan Tidak pernah mempelajari Tiba-tiba kok bisa Merasakan Adanya keberadaan ini Terus ada Bisa tahu kadang Virasat dan sebagainya Nah itu karena Memang warisan Jadi tidak semua orang Itu Anak cucinya ya ini Itu mewarisi hodam Ya itu teman saya gitu kan Iya Karena Pada dasarnya hodam ini Kan memilih ya Bukan kita yang meminta Tapi memilih Jadi ketika hati kita Sudah siap Ya Dirasa kok Cocok Untuk menjadi wadahnya Maka hodam itu Yang akan datang Gitu Jadi intinya Kalau memang Hodam itu Apa Niatannya baik Terus mengingatkan Akan kebaikan Itu tidak apa-apa ya Ya tidak apa-apa Kita ambil positifnya saja Namun jika Hodam itu mengarahkan Ya namanya Hodam juga ada Sisi buruknya ya Namanya juga Termasuk Golongan jin Nah Jika itu kok Mengarah pada sesuatu Yang intinya Keburukan Ya harus kita Kita tahu lah Bahwa ini Tidak baik Kita hindari Maka perlu pentingnya Orang yang merasa Memiliki kodam Atau merasa Ingin mendapatkan kodam Atau dan lain sebagainya Sering kali Saya sudah bahas Di video saya Yaitu Kunci dasarnya Atau fondasi awalnya Itu harus bisa Belajar kebatinan Kenapa penting Belajar kebatinan Ya karena Pertama Ketika orang Belajar kebatinan Maka dia akan memahami Dirinya sendiri Dan juga Sesuatu yang Spiritual Atau Hal yang goib Kemudian Akan bisa Mengatur Dari emosional Bisa Ini virasat Buruk Dan Baiknya Maka pentingnya Orang itu Harus belajar kebatinan Dengan cara Membuka mata batin Jadi itu Sebagai dasarnya Dasar Sebenarnya mata batin ini Selain dasar Dari suatu Keilmuan Atau mendapatkan Suatu ilmu Namun juga Bisa menjadi Pokok ya Pokok ini Banyak sekali Manfaat Yang akan Didapatkan Ketika orang itu Membuka mata batinnya Buatnya sekali Karena Dari orang-orang Awam Yang mungkin Belum begitu Tahu tentang Dunia spiritual Mereka beranggapan Bahwa Ketika seseorang itu Membuka mata batin Maka dia akan Mendapatkan Hal buruknya saja Iya kebanyakan Hal negatifnya saja Kalau Melihat nanti Kalau untuk Masalah Seperti itu Ya memang Saya tidak Mengatakan Salah Ya memang Ada kalanya Orang itu Merasakan takut Seperti itu Wajar Karena pertama apa Belum ada Benteng Dalam dirinya Imannya masih lemah Dan karena dasar Iseng-iseng ya Paling Banyak ini karena Iseng-iseng Wah Kalau saya bisa Muka mata batin Nanti kayaknya Enak ini bisa tahu Ini segala macam Itu ada pemikiran Salah Maka sebenarnya Kunci mata batin itu Harus Niat Yakin Iman Seperti itu Jadi ketika sudah terbentuk Maka Kita sebenarnya Tidak akan takut Sama jin Ibaratnya sudah siap Betul Sudah siap Kita semakin yakin Bahwa Kuasa Allah ini memang ada Gitu Jadi kita semakin percaya Wah ternyata kita Semakin meningkatkan Iman dan ketakuan kita Kepada Allah Jadi memang Pentingnya Yang ingin belajar Spiritual itu Membuka mata batin Salah satunya Seperti itu Untuk dasar Dasar Dan juga untuk Pokok ya Dari segala macam Urusan manusia pun Juga bisa Entah masalah Rumah tangga Perlindungan gaib Dan lain sebagainya Itu memang Mata batin ini Sangat bagus Seperti itu Itu kalau untuk Buka mata batin Seperti yang tadi Kasuduro Bilang itu Gimana caranya Baik Kalau untuk Membuka mata batin Memang Banyak sekali cara ya Bahkan di dalam Ketika Anda Menggunakan Media Seperti internet ya Di internet Sudah banyak juga ya Amalan-amalan Cara membuka mata batin Dengan ini Saya juga udah pernah liat Tapi gak berani Iya Kalau dari saya sendiri Menyarankan Untuk lebih berhati-hati Karena tidak selamanya Sesuatu yang Diberikan itu Tidak ada efeknya Tidak ada dampaknya Ya pasti Adalah namanya dampak Atau efeknya Contohnya Kemarin ada juga Beberapa Saya mendapatkan info Dari asisten saya Yang konsultasi Lewat WA itu Dia mendapati Gangguan Sering Kemasukan jin Ternyata ketika ditanya Ya itu Karena dia belajar dari Internet Makanya hati-hati Ketika Belajar Apalagi tergliur Dengan sesuatu Yang memang Tampaknya mudah Jadi membuka mata batin ini Yang pertama Memang harus Ada bimbingannya Nah bimbingannya itu Tidak harus secara langsung Kayak gini Ketemu Bisa bimbingan via Arhan Arhan bisa lewat kita Telepon Atau WA bisa Karena kondisi saat ini Kan memang seperti ini Yang penting ada pembimbing Ada pembimbingnya Jadi ada yang mengawasi Dan yang kedua Amalan itu Harus bisa dipercaya Dalam arti Dipercaya apa Sumbernya itu Dari mana Jika sumbernya itu Tidak jelas Ya Dan itu tidak ada Di dalam Ajaran kita Seperti umat muslim Fatuan kita kan Kitab suci Al-Quran ya Jadi Segala sesuatu Yang berhubungan dengan Entah itu spiritual Kehidupan manusia itu Semuanya sudah tergambarkan Di situ Semuanya sudah jelas Jadi kita harus Paham dulu Jika itu Tidak mengarahkan Pada sesuatu Yang bersifat syirik Maka Bisa kita ambil Dan kita amalkan Kenapa kok Kadang orang yang Setelah belajar itu Kok kesurupan Dan lain sebagainya Ya karena Yang mereka pelajari itu Salah Yang kedua Karena ambisi Ketika orang itu Menjadi ambisi Itu ada Sifat yang disukai Oleh jin Dan setan Sifat ambisi itu Ada sifat keserakan Mentalnya belum kuat Betul Tapi dibaksakan Betul Jin itu suka orang Berambisi Jadi ketika Wah Anak ini Ambisinya berlebihan Pasti mudah Saya untuk sesatkan Karena tujuan dari utama Iblis adalah Mengganggu dan Menyesatkan manusia Jadi lebih berhati-hati Kalau saran saya Carilah guru Pembimbing Yang bisa Mengarahkan Ke hal-hal yang Positif Terima kasih telah-hati-hati Terima kasih telah-hati Terima kasih telah-hati Terima kasih telah-hati